Kita cukupkan pelajaran bahasa Aurob. Sekarang kita masuk kepada pelajaran Tauhid. Bismillah. Permasalahan Al-Ihsan telah kita contohkan bahwa Al-Ihsan seperti dia sholat dalam keadaan sholatnya Tumat Nina dan tidak masbuk dan tidak dalam keadaan cepat-cepat maka dia melaksanakan ihsan di dalam sholatnya dan ihsan juga kepada makhluk yang lain seperti binatang maka telah datang hadith yang menjelaskan tentang ihsan kepada binatang dan yang lainnya. Apa dalilnya? Maka jika kalian membunuh dari binatang bunuhlah dengan baik ataupun bukan binatang tetapi terjadi peperangan dengan orang kafir maka kita membunuh orang-orang kafir dengan adab, syariah. Tidak seperti kufar. Kufar akan melemparkan rudal-rudal mereka ke rumah-rumah yang ada perempuan-perempuan di rumah dan anak-anak kecil. Apa dosa mereka anak kecil dan perempuan? Maka mereka tidak ikut berperang. Namun kaum muslimin melarang di dalam pertempuran untuk membunuh perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita jompo, laki-laki jompo, bapak-bapak yang tua yang tidak bisa mengangkat senjata dan anak-anak. Kau muslimin hanya membunuh kufar yang ada di medan perang. Karena mereka itulah musuh-musuh yang nyata. Ada pun kufar tidak. Tidak cukup dengan yang di medan perang. Juga setelah mereka menguasai suatu daerah dikumpulkanlah perempuannya diperkosa. Apa makna diperkosa? Tahu makna diperkosa? Diikat tangannya dan sebagainya. Kemudian setelah itu dibunuh. Dan anak-anaknya dikumpulkan, kemudian dibunuh. Dan itu yang kebanyakan kelompok kufar melaksanakan genocide kepada kaum muslimin. Dan para jompo dikumpulkan yang sudah tidak mampu untuk berdiri ditembak di tempat. Pembanteian, genocide. Membumi hanguskan kaum muslimin, menginginkan kaum muslimin di dunia ini hilang dari pandangan mata mereka. Ada pun kaum muslimin dilarang untuk membunuh perempuan-perempuan dan anak-anak dan juga orang tua jompo. Maka disebutkan di hadis, fa'idha qataltum fa'asinul kitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah mereka dengan dalam keadaan yang benar. Tidak disyariatkan dalam pembunuhan kufar kecuali mereka-mereka yang berperang. Para serdadu-serdadu yang kuat dari kufar itulah yang dibunuh. Dan setelah dikuasai oleh kaum muslimin suatu negeri, suatu tempat, seperti di zaman nabi, maka perempuan-perempuan dikumpulkan yang janda-janda karena suami-suaminya mereka meninggal dari kufar atau lari dan anak-anak mereka dikumpulkan, orang-orang tua jompo dikumpulkan, tidak dibunuh. Diumumkan bahwa mereka masuk kepada Islam dan sebagainya, maka masuklah kepada Islam dengan penuh keberkahan. Tidak malah dibantai. Dan perempuan-perempuannya boleh dijadikan istri. Boleh? Apa tidak boleh? Boleh. Namanya sabaya. Bukan sabaya makanan. Maka inilah dari contoh bagaimana muamalah dengan manusia dan juga dengan binatang. Seperti kita membunuh cecak yang diperintahkan di hadis Umus Suraik dan dari Sa'ad Ibn Abi Waqqas uktulul wazawah. Maka pembunuhan cecak pun dengan adab. Tidak kita menangkapnya hidup-hidup. Kemudian memasukkan ke plastik. Kemudian dijadikan tontonan selama sepekan sampai meninggal ataupun dipotong kakinya dan sebagainya. Maka ini pendoliman. Disebutkan di dalam hadis yang menjadi pendalilan tentang membunuh cecak juga dengan adab. Padahal diperintah oleh Nabi uktulul wazawah. Namun dari kebencian kita kepada cecak karena dia kata Nabi pembuat kevasikan yang kecil. Kebencian kita kepadanya tertanam dari akidah kita diperintah untuk dibunuh. Namun mentang-mentang dia itu diperintah oleh Nabi dibunuh. maka kita menjadi vandalisme dipikir cara pembunuhan yang menyakitkan. Diikat lehernya kemudian ditempel dengan lakban dan sebagainya maka atau dibakar hidup-hidup maka ini perkara yang menyelisihi sunnah. maka kesimpulannya di hadis Abi Hurairah disebutkan man kotalahu fi awal dorbah falahu kada wa kada hasanah disebutkan di riwayat mi'ah hasanah siapa yang membunuhnya dalam satu kali pukulan dia mendapatkan seratus keutamaan. Jika membunuh yang kedua di bawahnya di riwayat disebutkan sab'ina hasanah tujuh puluh dan yang ketiga lebih di bawah lagi menandakan bahwa membunuh cicak itu sekali pukulan pahalanya lebih banyak menandakan itu yang diinginkan. Karena meskipun binatang itu fuwesik dan buruk di syariat Islam diperintahkan untuk dibunuh namun tetap mereka mempunyai nyawa pembunuhannya tidak menyakitkan mereka lebih baik. Sekali pukul seratus pahala dua kali pukul tujuh puluh tiga kali pukul rendah sepuluh kali pukul maka wallahualam pahalanya berapa? Karena banyak menganiaya dari cicak tersebut. Maka inilah pendalilan dari segi lugoh tentang permasalah ihsan permasalah ihsan dan pembagiannya. Kemudian kita tutup pelajaran al-ihsan dengan pendalilan ayat yang disebutkan oleh penulis. Maka disini mana wajah pendalilan yang pertama di surat an-ahl inallaha ma'alladina taqaw waladina hum muhsinun mana pendalilannya? waladina hum muhsinun wasungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun yang melaksanakan amal-amal yang soleh dengan baik. Hadahuwa al-muhsinun Maka di dalam ayat ini syahidnya telah jelas waladina hum muhsinun Maka apa iqrab waladina hum muhsinun Maka waladina waw waw atifah Maka al-ladina ma'tuf kepada al-ladi yang sebelumnya al-ladina yang sebelumnya ma'alladina taqaw waladina hum muhsinun munfasil fima hal lirrafa mubtada marfu mubtada dia mabni al-adham wal-mim lil-jama' namun dia fima hal lirrafa mubtada wa muhsinun khobar maka jumlah hum muhsinun dari jumlah ismiah dia adalah silatul mausul waladina hum muhsinun dari ismun mausul al-ladi dari ayat ini di sisi lain mempunyai faedah yang besar bahwa orang-orang yang melaksanakan ihsan dalam peribadatannya kepada Allah dan ihsan kepada manusia di dalam ayat ini keutamaannya mempunyai ma'iyatilah apa makna ma'iyatilah ma'iyatilah dimana Allah seperti mengatakan bersama sifulan itu terbagi menjadi dua ma'iyah amah dan ma'iyah al-khasah dan ma'iyah al-khasah khasah disini hanya khusus untuk mereka yang beriman adapun ma'iyah al-amah Allah bersama makhluknya karena Allah menciptakan manusia dan manusia ada yang kafir musrik maka Allah bersama makhluknya namun yang disini yang menjadi pujian adalah ma'iyah khasah dan ma'iyah khasah khusus lil mu'minin maknanya maknanya ma'iyatillah li'ibadihi as-salihin waman kanallah ma'ahu kodfaza fauzan adima maka barang siapa yang Allah mengatakan kepada kaum muslimin aku bersama kalian maka kebersamaannya ini dalam keadaan kebaikan dan orang-orang yang disifati bersama Allah dia orang-orang yang mulia dari kaum mu'minin maka ma'iyah disini ma'iyah khasah lil mu'minin seperti di dalam ayat ini waladina humuh sinun in Allah ma'ala dina taqaw Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa maka disini pujian Allah bersama orang yang bertakwa dan bertakwa disini khusus karena dari makhluknya ada yang baik dan ada yang buruk namun khusus orang-orang yang bertakwa Allah memuji mereka bersamaku bersama Allah dan selain orang-orang yang bertakwa waladina humuh sinun dan juga orang-orang yang baik dalam amal ibadahnya dan sifat ma'iyatilah untuk orang-orang yang bertakwa telah digambarkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman contohnya kepada Musa di saat Allah berfirman kala kala inna ma'iyarobbi sayahdini di suara maka disini disebutkan bahwa inna ma'iyarobbi bahwa aku memiliki robku maka kepemilikan dan kebersamaan dari Musa bersama robnya adalah kebersamaan yang khos yang mana Allah bersama Musa sehingga Musa di saat berdakwah melawan raja dirajanya orang-orang Mesir dia tidak gentar dan tidak takut karena dia katakan inna ma'iyarobbi sayahdini aku mempunyai Allah dan cukuplah Allah yang menjadi penolongku dia akan memberikan petunjuk kepada aku dan begitu pun dalam permasalahan ucapan Allah kepada Abu Bakr bersama Nabinya di saat hijrah dimana Abu Bakr merasa ketakutan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir kemanapun masuk gua diperiksa masuk ke lembah dikejar maka dalam keadaan ketakutan dikatakan oleh Nabi dari Allah Jalla wa'ala inallaha ma'ana maka jangan bersedih dan jangan sungkan inallaha ma'ana sungguhnya Allah bersama kami maka disini kebersamaan Allah maknanya Allah yang akan menolongnya Allah yang akan menguatkan keadaan mereka di saat Allah bersama mereka maka dari ayat ini menjadi pendalilan tentang kebersamaan Allah yang khusus ma'iyatilah al-khaz diberikan kepada orang-orang yang muhsinun waladhinahum muhsinun inallaha ma'alladhinat taqaw sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa diatafkan waladhinahum muhsinun dan juga mereka orang-orang yang melaksanakan ihsan maka mulai dari sekarang perbaikilah segala sesuatu yang ada pada kita agar menjadi orang yang ihsan dan agar Allah bersama kita dan Allah jika bersama kita lebih dideskripsikan bagi orang-orang yang waliullah maka Allah akan bersamanya dalam berbagai perkara maknanya Allah membantunya Allah menolongnya Allah bersamanya maka oleh sebab itu telah datang ancaman dari Allah bagi mereka orang-orang yang menyakiti awliya ilah dari Abi Hurairah yang mutafakun alaih berkata Rasulullah s.a.w. s.a.w. man ada liwalian fakat adantuhu bilharbi barang siapa yang ada liwalian yang menyakiti hati wali-waliku seperti da'i da'i ilallah yang mana da'i ilallah disini da'i sunnah bukan da'i bid'ah dia melaksanakan dakwah mengajari manusia dengan ikhlas melaksanakan sholat berpuasa maka dia termasuk waliullah jika dia disakiti di fitnah memakan uang dakwah di fitnah dia adalah da'i bersama kelompok ahlul bid'ah di fitnah dan di fitnah dan di kucilkan dan pondoknya di red cross tidak boleh salafiin yang lain datang kepadanya ditutup dan dicela ustad ini dijauhkan dari majelisnya dinonaktifkan istilah lukmaniyun dinonaktifkan dari dakwah karena tidak sesuai dengan tau jihad ataupun saran dan keputusan asatidah kibar maka dinonaktifkan dakwahnya misalnya seperti itu maka Allah yang mengetahui keadaan hambanya dan walinya mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bilharbi barang siapa yang menyakiti dari wali-waliku aku kumandangkan peperangan dengan mereka si Taufik ngantuk diri maka awas hati-hati kalian kepada para ulama ahli sunnah para ulama ahli sunnah yang mana dia berbuat ihsan kepada Allah mengajari manusia dengan ikhlas yang mana dia melaksanakan amal-amal yang soleh dengan ikhlas dan ihsan kemudian kalian menyakitinya dengan membuat ucapan-ucapan fitnah yang hoaks agar orang menjauhinya agar dakwahnya dijauhi dan sebagainya awas Allah telah mengumandangkan man adali waliyan faqad adantuhu bilharbi barang siapa orang-orang yang membenci dari wali-waliku dan mencela wali-waliku dan memfitnah wali-waliku aku telah mengumandangkan kepada dia peperangan jika pengumandangan peperangan ultimatum peperangan dari NATO apa NATO dari kelompok-kelompok negara-negara besar maka menakutkan negara tersebut yang kecil namun bagaimana dengan Allah yang menguasai langit dan bumi dan yang menciptakan kita mengatakan lakot adantuhu bilharbi aku mengajak peperangan kepada orang-orang yang mencela dari da'i-da'iku ilallah yang mengajari manusia kepada kebaikan kemudian mereka membicarakan dengan berita yang hoaks yang tidak jelas maka awas lakot adantuhu bilharbi siapa yang akan selamat dari pengumandangan genderang perang dari Allah maka tidak ada yang bisa selamat kemudian syahidnya disebutkan wama takarba ilayya abdi bisayin ahabba ilayya mimaftarattu alayh wama yazalu abdi yataqarabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu maka disebutkan bahwa hambaku tadi yang merupakan wali orang yang aku cintai waliullah maka tidak sembarangan orang mengaku waliullah tidak mandi dua tahun rambutnya gimbal kemudian dikatakan nah ini wali terus kencingnya katanya aromanya misk padahal kencing itu kalau dipelajari di pelajaran biologi dulu dari bahan amoniak dan bahan amoniak bau seperti antum di saat dulu mungkin belajar kimia di lab yang namanya amoniak itu bau dan kencing itu 70% dari amoniak maka bau disini oh tidak dia wali majduv wali majduv akhirnya kencingnya seperti misik jadikan karomat dijadikan wali maka wali-wali itu tidak mesti gila di kalangan ahlu sunnah wali itu tidak mesti rambutnya gimbal tidak keramas dan wali itu tidak mesti dites dari air kencing air kencingnya harum seperti misik wali tidak ahlu sunnah cukup seseorang dikatakan wali karena takwa mana dalilnya hadith ini yang paling kuat di al-quran banyak di dalam hadith ini disebutkan dimana seorang hamba datang kepadaku dengan kewajiban-kewajibannya dan tidak cukup dengan kewajiban-kewajibannya datang kepadaku dengan ihsan melaksanakan yang awafir dipenuhi sunnah-sunnahnya mendatangi kepadaku dengan sholat yang wajib maka juga dengan sholat yang sunnah mendatangi kepadaku dengan puasa yang wajib ramadhan juga dengan puasa senin kemis puasa laylatul bir dan sebagainya maka semuanya tujuannya untuk ihsan kepada Allah dengan ketaatan tadi maka Allah jadikan dia ma'iyah maka aku mencintainya maka aku menjadikan pendengarannya dimana dia mendengar dengan pendengaran itu dan aku menjadi alat pandangnya disaat dia memandang dan aku bagaikan menjadi tangannya disaat dia merabak dan menjadi kakinya disaat berjalan disini ditafsirkan oleh para ulama awas jangan dipahami Allah menyatu dengan hambanya dari ajaran sesat menunggaling kawulogusti Allah menyatu dengan hamba tidak tetapi disini maknanya adalah ma'iyatilah seperti ayat tadi waladhinahum muhsinun dan di dalam hadith ini menjadi pendalilan orang-orang yang berbuat ihsan dengan mendatangi kewajiban-kewajiban dan yang sunnah-sunnah Allah akan mencintainya dan ma'iyatilahnya seakan-akan dia melihat dengan bantuan Allah mendengar dengan pendengaran Allah dan sebagainya maknanya adalah Allah sangat dekat dengan orang ini masuk kepada pendalilan ma'iyatilah dan bahkan disini disebutkan doanya mustajab wa insalat sa'alani la'aktiyannahu walain asta'adani la'aidannahu maka jika dia meminta doanya mustajab diberikan dan jika dia meminta bantuan langsung turun bantuan dari Allah maka inilah dari pendalilan ayat Al-Quran yang dijadikan pendalilan oleh penulis maka kita cukupkan pelajaran kita wa nakta fi'ilahuna wa jazakum allahu khaira wa barakallahu fi'ilmikum subhanallahumma bihamdika